Halo guys balik lagi di channel Tupai kali ini aku mau nge-review update terbaru dari Ninjasake serta mau bagi kode buat kalian semua Oke ini adalah kodenya jangan lupa kalau nge-redem itu caranya kalian ke akun dulu terus kalian login terus pergi karakter lalu ke kode redem oke langsung saja kita lihat apa yang kita dapat sama apa yang ada di update terbaru kali ini kita play kita lihat event dulu Oh ini ada kojima return apa ini nggak tahu nanti saya ada Pirate Voic lagi waduh nggak tahu kayaknya buat gacha ya wah kurang tahu aku ini kok ada balik nggak tahu aku isinya sama eh beda dong bentar langsung saja kita beli yang pakai gold anjay 100 juta eh 1 juta aduh aku simpen aja nggak jadi eh kalau jutsunya eh kok keluar tuh training yep jutsunya masih sama di sini ada kojima return ya kurang tahu apa itu kit langsung saja kita klik wih dih apa ini kinjutsu spiritual restriction disini direct dream current 20% HP and absorb them akurasi 5% 43 turn Wow ini bagus banget bagus banget kalau kalian punya token berlebih ya ini kalian kalian beli aja langsung nggak pakai lama soalnya langsung ngurangi 20% HP sama ngabsor eh akurasi 50% selama 3 turn ya di sini kalian uh bagus banget buat ini kalau ini ada minus 1 battle nggak tahu coba market dulu ya di sini ada senjata free-to-play ya buat kalian yang kayaknya kesulitan buat lawan kojima nah ini jawaban dari developer untuk kalian semua katanya kesulitan atau gimana ini bagus banget kalian cukup farming ini ya apa nggak tahu namanya jimat sama senjatanya disini efeknya tuh bagus banget increase akurasi 25% inflict poison saat menyerang langsung menyerang 4% HP for 2 turn wih gila keren ini aku coba farming ini juga dan 40% chance to inflict petrify when attack with the weapon waduh ini stun ya bikin stun petrify itu stun tapi kalau diserang kalau nggak salah ngurangi damage bagus ini bagus nah ini jawaban dari developer untuk kalian yang kesulitan buat lawan kojima oke aku nggak tahu itu dapat dari mana bentar apa ada yang baru lagi kayaknya itu aja ya nah tadi itu kalau nggak salah sayangnya itu bukan token ya kalau bansu sekali ini lupa aku namanya apa coba lihat dulu kayaknya ini loh serpent eye kayaknya nggak tahu sih apa ini amulet pas nah wih iya berarti 50 moya ya di sini kalian tadi dapat 50 moya kalau nggak salah lupa aku sama wc50 ini draw reward gacha during event oh waduh kita coba gajah dulu ya guys kita gajah gajah dulu kemarin nggak ada gajah wah sekarang ada gajah ya kalau kalian langsung ke summer ini ada fitur baru gajah langsung coba kita lihat isinya apa aja reward list dulu waduh ada waifu waifu kalian nih kesukaan kalian juga aduh kok lemot ya oke selesai nah disini ada 2000 token disini kit spirit slash aduh ini kurang bagus ini soalnya ini aku tahu dari yasagi ini jasaga yang dulu kurang bagus tapi ini bagusnya remove all positive status buat musuh level 60 tapi ini ini taiko outbrick apa enggak tahu burn the moral drumming remove all negative effect ignore ini purify buat kalian ini kalau kalian lawan kojima yang kena burn atau kenapa pun itu langsung klik ini aja langsung purify kalian disini fire thunder combo target inflate negative efek burning for 2 turn reduce 3% each turn and decrease target rate purify 20% ini bagus bagus banget juga nge-burn sama biar musuhnya nggak purify selama 2 turn nggak bagus ini worth it untuk di nah ini bk item yang bagus ini kawan-kawan ini aku cari ini 100 HP 100 CP setiap turn bagus ini jadi kalau kalian punya gajahan banyak dan keberuntungan yang tinggi coba gajah disini aja dulu oke lanjutnya jutsunya fire thunder excitation increase debit oh ini stranger 30% and inflict burn status to attacker for 2 turn ini kalau kalian diserang musuhnya langsung ngerak burn oke kita lihat senjata-senjatanya ini nggak perlu di review soalnya nggak ada efeknya ini increase akurasi sama nambah HP 120 160 HP kurang bagus ini critical ini nambah HP juga nambah HP juga nambah akurasi sama HP akurasi sama chain restrik lumayan ini recover kurang kurang bagus sih Hai tuh jatanya enggak ada yang bagus ya ya ini lumayan ini inflict poison menetak bitwebens reduce 4% HP for satu turn bagus ini kalau kalian lawan kojima ini perlu banget perlu banget ini oke lanjut ini kurang bagus bk itemnya eh kurang bagus ini cover redus ini lumayan bagus ini buat reduction 3% lumayan ini reduction damage taken by 49 mayan ini 65 lumayan juga increase akurasi bagus increase max HP healing power scroll nah ini kalau kalian mungkin ya butuh back item yang buat healing scroll kalian kalau lawan kojima nah disini kalian eh langsung aja pakai healing scroll nanti ada efek 2 kali lipat kalau healnya 500 jadi seribu oke increase mission gold yang nambah gold aduh kurang guna ini reduce damage taken by seratus wih bagus ini sama restore 4% of history match HP mayan ini bagus ini mereka versi 120 HP lebih setiap kali start S5 percanda stekan m2 attack user Oh kalau diserang kena restriction satu turn bagus-bagus eh damage eh kurang bagus kayaknya itu aja oke ini ada aksesoris baru 5% change freeze waduh first jangan-jangan jangan pakai kalau kalian aku saranin jangan pakai yang first soalnya kalau fungsinya oke lah stun tapi kalau kalian serang itu debitnya berkurang 80% itu nggak worth it banget ini recover jumlah kurang bagus oke langsung saja kita coba gajah-gajah dulu ada jangan lupa dicentang skip animasinya langsung kita habiskan ya ini 50 ya oke langsung kita percepat wow lumayan woi ini lumayan ini oke masih belum ada jutsu woi bagus ini bagus ini yang tadi yang aku saranin tadi waduh dapet duel semangatin dong mbak jem-jem baik masih belum ada jutsunya ya ya ampun sampai ngayel-ngayel yang aneh-aneh aduh belum ada jutsu ya Ayo jutsu loh nah ini bagus-bagus sama back item yang gendang itu tadi uh bagus banget Arai Yola arolah Ah Ow wow jelek-jelek? Aduh haduh a对u aduh bekos airčnia aduh kok jelek-jelek ya mana gendengnya waduh nggak beruntung kayaknya ini Aduh wih dapet yang kesempatan terakhir ya ampun Oke kita coba lihat bonus rewardnya nah disini kalau kalian nge-draw ini udah 50 draw ya kita dapat gold sama onigiri nah ini onigiri aku kurang tahu ini buat apa ya onigiri itu nah kalau kalian sudah 750 pul itu dapat jutsu ini sword of ceiling like target gen negatif status retraction jadi retraction reduce target 30% dan inggris user dan jared during attack by 30% Oh jadi nambah deejay sama ngurangi deejay musuh ini back itemnya poison the target by 2% for the turn burn the target by 1 turn wih ini bagus ini weaponnya langsung dua efek poison sama burning tapi level 60 ini recover waduh kurang bagus oke jangan lupa ke minigame tuh ada dua c-pop cycle dulu langsung dapet apa ya token token hehehe ayo token 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 luluh luluh kok ngebak luluh luluh developer developer kalau udah lihat coba cek pop cycle mini game ini terkadang-kadang ngebak ini nggak bisa keluar hadiah oke buat developer kalau yang lihat developer lihat video kali ini coba kalian cek di pop cycle mini gamenya masih ada bug ya ini kita lihat taku game apa ini taku game ya ampun ya ampun dapat apa ini baik item sama material Oh kalian dapat kerang dari sini juga bisa ya eh dapat pet juga takoyaki master Oke kita lihat di ensiklopedia untuk yang kemarin sama aku master itu belum aku review ya sekarang aja mau review ini kalau kalian eh penasaran efeknya apa langsung aja ke ensiklopedia ini disini lengkap semua petnya bahkan pet yang beli juga mana ya yang kemarin nah ini ada taku game eh luluh luluh waduh ini masih ada bug juga ini kayaknya esiklopedia nya nggak jadi oke untuk terakhir ini kalau kalian mau nge-refit nge-invite aku ini udah aku set buat lawan boss ya jadi kalian nge-refit aja add idku ya ada di deskripsi disini kita lihat ada yang add atau enggak yang belum ini waduh ini udah diperbarui semua ini karakternya keren 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 nah disini ada zero kita accept dulu disini ada cukimai siap kita accept juga kita review review dulu mana mana zero zero ini nah ini di zero level 46 ya dia fokusin ke critical chain sama Dutch nya sama glity ini id-nya disini dia pakai elemen petir sama air ya ini elemen masa masa aku di ninjasagi ini ninjasaga ini masih eh kayaknya ini buat farming tapi ini bagusnya ada tak main body restriction sama dark course ini buat eh lupa lagi namanya itulah pokoknya oke ini kalian bisa add jika kalian butuh bantuan untuk lawan kojima disini jatanya juga bagus 2% nyerang langsung berkurang disini back itemnya juga bagus oke next tadi siapa ya cukimai kita lihat profilnya nah disini level 43 bang ini kurang 1 bang disini kurang 1 ya ini id-nya 4844 tuh bagus ini ya udah diingat disini juga ada emblem diapet up angin api air terus pakai eye of mirror kayaknya ini juga farming tapi ada burning nya lumayan sama ada mesutnya bagus oke kalian bisa add ini cukimai udah diingat oke kayaknya itu aja sih update-nya kali ini nah kurang tahu update-nya ini nah ini aku nunggu sama nunggu senjutsu ini kapan yang penasaran kayaknya itu aja oke kayaknya itu aja untuk review update kali ini serta kode-kode gratis untuk kalian jangan lupa terus pantengin terus channel ini buat kode-kode dari dini ya sake oke untuk kali ini kayaknya cukup terimakasih udah menonton jangan lupa support channel ini dengan like comment subscribe serta share video ini ke teman-teman kalian sampai jumpa di video selanjutnya salam dari Dubai bye berbunga-bunga lubuk hatiku saat kamu panggil nama ku ku hanya bisa diam terpaku berbunga-bunga lubuk hatiku saat kamu senyum padaku semakin ku jatuh hati padamu Tuhan ku berterima kasih atas takdir yang telah engkau beri bisa bertemu sesuara yang aku sukai